Menjaga hubungan relasi dengan cara hiking Sahabat alam bukan rahasia lagi Bahwa menghabiskan waktu di hutan Baik untuk hiking atau di kabin atau di tenda Yang dikelilingi oleh permadani Pepohonan bisa menjadi dorongan dopamin yang nyata Dengan menghabiskan waktu di alam bebas dapat Segera membuahkan hasil Tidak hanya untuk di sahabat alam sendiri Tetapi juga untuk hubungan relasi Relasi bisnis, usaha, dan sebagainya Sahabat alam kembali lagi bersama saya Rudy Agusman Di Gap Channel Sahabat alam seperti kita ketahui Bahwa kegiatan hiking bukan lagi untuk menghabiskan waktu di hutan Baik untuk hiking atau di kabin atau di tenda Yang dikelilingi oleh permadani pepohonan Bisa menjadi dorongan dopamin yang nyata Dengan menghabiskan waktu di alam bebas Dapat segera mengeluarkan hasil Tidak untuk diri sahabat alam sendiri Tetapi juga untuk hubungan sahabat alam dengan relasi Relasi bisnis, usaha, dan sebagainya Jika sahabat alam pernah mendaki gunung Dan menemukan bahwa sahabat alam telah terlibat dalam Percakapan yang lebih dalam Dan bermakna dengan teman sahabat alam sendiri Atau dengan teman mendaki sahabat alam Daripada yang pernah sahabat alam melakukan sebelumnya Itu bukanlah suatu kebetulan Seperti yang disebutkan oleh National Park Service Salah satu manfaat utama hiking Dari hiking di luar kesehatan mental Adalah kesehatan relasional Baik sahabat alam memulai perjalanan Di alam yang santai Atau pendakian yang sangat menantang Melakukan bersama pasangan Anggota keluarga Atau sekelompok teman Menciptakan pengalaman Bersama yang dapat Membantu memperkuat ikatan Di antara sahabat alam Dan ada ilmu untuk mendukungnya Sebuah studi baru yang didanai oleh L.L. Bin Menemukan bahwa berbagi rasa kabung Di alam bebas Membentuk hubungan sosial Dan persahabatan yang lebih dalam Dan dalam studi tahun 2021 Yang diterbitkan dalam Psikologi terapan Kesehatan dan kesejahteraan Para peneliti menemukan Bahwa ketika membandingkan Jalan ibu anak Selama 20 menit Di dalam dan di luar Ruangan Dan suasana hati Serta konten Percakapan di dalamnya Menghabiskan waktu bersama Di luar ruangan Secara signifikan Mempengaruhi interaktif Positif Dan mengurangi Pengaruh negatif Antara ibu Dan anak Perempuan Berikut Hiking Ternyata Bisa untuk meningkatkan Komunikasi Mendaki gunung adalah bentuk Olahraga yang melepaskan Hormon Endorfin Endorfin adalah bahan kimia Yang melepaskan perasaan Baik Jelas Kata psikolog Alison Marenberg Beliau adalah penulis buku No Perfect Love Beliau juga menyatakan Meningkatkan endorfin Menyebabkan lebih sedikit stres Dan kecemasan Tidur yang lebih baik Dan kesehatan mental Yang lebih baik juga Dan ketika tubuh Sahabat alam Melepaskan endorfin Sahabat alam sering Merasa Lebih sedikit stres Dan kecemasan Dan lebih terbuka Untuk berkomunikasi Daripada Mengisolasi Lalu ada fakta bahwa Hiking dan dikelilingi Oleh alam Dapat membantu Menempatkan segala Sesuatunya Dalam perspektif Dikelilingi oleh alam Mengingatkan kita bahwa Masalah kita Lebih kecil Dari yang kita pikirkan Dan bahwa kita Adalah bagian dari dunia Yang spektakuler Kata dokter Narenberg Jika kita merasa kewalahan Dan takut untuk berbagi Perjuangan kita Kita mungkin menyadari Bahwa kesulitan kita Tidak sebesar kelihatannya Karena itu Dokter Narenberg Mengatakan Bahwa percakapan yang sulit Umumnya dapat menjadi Lebih mudah Saat Hiking Ketika Sahabat alam terjebak Di Sekitar meja kerja Mencoba Melakukan Percakapan serius Itu bisa Terasa Canggung Dan Satu atau lebih Orang Bisa menutup diri Atau Menjadi Defensif Jelasnya Ketika sahabat alam Berada di luar Hiking Di alam bebas Itu melepaskan Tekanan Dari pembicaraan Duduk formal Dan memungkinkan Sahabat alam Untuk mengambil Nafas Dalam-dalam Dan bersantai Sahabat alam Sering lebih Memperhatikan Nafas Sahabat alam Saat Sahabat alam Berjalan Ditanjakan Atau fokus Pada lingkungan Yang indah Panuah Alam Pemandangan Dan komunikasi Dapat mengalir Lebih mudah Sebagian dari kita Seringkali Lebih mudah Untuk melakukan Percakapan Yang sulit Ketika Tidak melihat Langsung Ke orang Lain Selain Membuat Percakapan Tidak terlalu Mengintimidasi Dengan kegiatan Hiking juga Mendorong orang Untuk Lebih Hadir Lagi pula Untuk Mendaki Orang Biasanya Injiman ponsel Dan layar Lainnya Dengan Menghilangkan Rangsangan Dari luar Ada Lebih Banyak Ruang Untuk Benar-benar Terhubung Dengan Orang Atau Orang Yang Sahabat alam Ajak Mendaki Itu Sebabnya Bahkan Jika Sahabat alam Memiliki Kesempatan Untuk Duduk Atau Beristirahat Di tengah Pendakian Psikolog Klinis Megan Jones Bell Yang merupakan Direktur Klinis Konsumen Dan Kesehatan Mental Di Fatebit Mengatakan Untuk Melawan Keinginan Untuk Memerikah Email Dan Sosial Media Saat Berada Di Alam Untuk Mendapatkan Manfaat Lebih Banyak Dari Berada Di Luar Ruangan Bersama Orang Lain Penting Untuk Tetap Hadir Dan Terlibat Kata Megan Jones Bell Berikutnya Adalah Cara Memanfaatkan Percakapan Dan Koneksi Saat Di Alam Bebas Jika Sabat Alam Tidak Yakin Bagaimana Memulai Percakapan Yang Mengalir Bebas Dokter Bell Menyarankan Untuk Mengajukan Pertanyaan Untuk Keluar Dari Rutinitas Bagaimana Hari Ini Sabat Alam Coba Ajukan Pertanyaan Terbuka Dan Mengundang Berbagi Katanya Jangan Takut Menengani Hal-hal Besar Akan Lebih Mudah Untuk Meninggalkan Ruangan Untuk Keheningan Sesaat Berbagi Aktivitas Di Luar Ruangan Sehingga Terkadang Percakapan Yang Lebih Dalam Bisa Terasa Lebih Mudah Didekati Dan Lebih Cair Pilihan Lain Adalah Memulai Waktu Sabat Alam Di Alam Dengan Meditasi Bergerak Orang-orang Dapat Memanfaatkan Waktu Mereka Sebaik Mungkin Di Luar Ruangan Dengan Mempraktikan Kesadaran Bersama Secara Teratur Itu Kata Dokter Bell Sabat Alam Untuk Membindah Hubungan Dokter Nerenberg Menyarankan Agar Orang Lain Tahu Betapa Senangnya Sabat Alam Karena Mereka Menemani Sabat Alam Terima Kasih Sangat Membantu Dan Dapat Membantu Kita Membuka Diri Dengan Lebih Nyaman Tetapi Jaga Agar Harapan Sabat Alam Tetap Realistis Jika Sabat Alam Kesulitan Berkomunikasi Dengan Orang Yang Sabat Alam Cintai Bertama Sabat Alam Mendaki Bersama Mungkin Tidak Menghasilkan Percakapan Yang Luar Biasa Fokuslah Untuk Tetap Sehingga Nanti Sabat Alam Ini Mendaki Bersama Lagi Oke Sabat Alam Itulah Bagaimana Kita Melanfaatkan Kegiatan Hacking Untuk Menjaga Hubungan Relasi Sebagai Teman Teman Bisnis Usaha Dan Sebagainya Tentu Sangat Berbeda Dari Yang Sudah Tentu Berbeda Kita Menjalin Hubungan Relasi Dengan Tetap Di Ruangan Yang Formal Di Ruang Kantor Dan Sebagainya Dan Akan Melakukan Kegiatan Hiking Bersama Mendaki Gunung Dan Sebagainya Semoga Sabat Alam Bisa Mendapatkan Makna Dari Materi Ini Bahwa Menjalin Hubungan Relasi Dengan Cara Melakukan Kegiatan Hiking Bersama Atau Mendaki Gunung Itu Akan Lebih Fair Lebih Cair Pembicaraannya Dan Semoga Sabat Alam Yang Memiliki Usaha Bisnis Bisa Menjaga Hubungan Relasi Dengan Cara Hiking Atau Mendaki Gunung Buat Sabat Alam Yang Baru Bergabung Di Kegiatan Saya Mendukungan Dan Solidaritas Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sabat Alam Lainnya Agar Bermanfaat Dan Bantu Subscribe Dan Tekan Lonceng Agar Sabat Alam Tidak Tertinggal Di Materi Berikutnya Di Kegiatan Saya Rudi Agusman Bersama Kegiatan Salam Kali Kegiatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton